Tangan berbisa jilid dua. Jangan pergi demikian gadis berbaju merah itu membentak dan lantas melesat berdiri di hadapannya, dengan tiba-tiba sikapnya yang galak itu tadi lenyap diganti. Dengan sikap kekanakan-kanakan, katanya sambil tertawa, kau kata mau pergi, lantas pergi begitu saja. Apakah kira nonamu ini gampang kau permainkan begitu saja? Chin Hang menghentikan kakinya, mengangkat muka, dan bertanya dengan nada suara dingin habis, kalau tidak mau apa. Apakah kau hendak membawaku ke pembesar negeri waktu ia mengucapkan perkataan itu, sedikitpun sikapnya tidak menunjukkan sikap main-main, sebab di dalam otaknya hanya mengetahui hukum negara, itulah yang paling ditakuti. Gadis berbaju merah itu menunjukkan tertawa gelinya, ketika ia menyadari bahwa tidak seharusnya tertawa, buru-buru berkata dengan wajah masam, ku beritahukan padamu, nonamu ini biasanya hanya mau mengganggu orang, tiada orang yang berani mengganggu aku. Kau terhitung seorang yang terkecualikan, oleh karena itu maka nonamu anggap adalah sebagai barang baru. Kalau memang kau anggap baru, kau tidak perlu marah lagi. Sudah tentu aku tidak marah, tetapi kalau kau hendak pergi tidaklah demikian mudah habis mawapa. Katakan saja pertama, kau berlutut di badapanku dan menampar mukamu sendiri sampai sepuluh kali. Kedua, karena kau juga seperti seorang yang mengerti sedikit ilmu silat ketika kau sanggup melawan nonamu, aku nanti akan membiarkan kau pergi. Chin Hang merasa cemas, katanya, aku ingin memilih yang kedua, tetapi kepandain ilmu silatku barangkali tak sanggup menghadapi kau. Nah kalau begitu pilih saja yang pertama itu lebih mudah dan lebih sederhana berkata gadis berbaju merah sambil tertawa bangga. Seorang lelaki bagaimana boleh berlutut di hadapan orang perempuan, tidak aku tidak mau berbuat demikian berkata Chin Hang dengan tegas sambil menggelengkan kepala. HMM satu laki-laki apa yang kau banggakan? Aku justru mau kau berlutut berkata gadis berbaju merah dengan marah. Tidak kalau kau tidak terima kau boleh pergi mengadu kepada pembesar negeri. Kau adukan saja bahwa aku, Chin Hang, menggoda perempuan baik-baik gadis itu tercengang ia berkata sambil mendelikan matanya, mengadu perlu apa aku harus mengadu. Suruh ia mengadu, tapi ia tak mau. Chin Hang anggap bahwa gadis ini benar-benar tidak diajak bicara dengan aturan ia menjadi marah. Maka lalu maju selangkah dan menggulung lengan bajunya. Katanya, baik mari kita berkelahi saja, siapa yang kalah jangan mengganggu lagi gadis itu menerima baik tantangannya, badannya bergerak maju ke depan, tangan kanannya diputar hendak menyerang dada Chin Hang dengan kecepatan bagaikan kilat. Wajah Chin Hang berubah, tubuh bagian atas bergerak miring ke samping seperti orang mabok dengan bagus sekali mengelakkan serangan gadis itu. Di samping itu, juga berseru kaget ta'a inilah serangan ilmu Tian San Siu Ang Chie. Mendengar seruan itu gadis berbaju merah itu terkejut, ia menghentikan serangannya dan berkata, tak disangka kau ternyata mengenal ilmu seranganku. Siapakah suhu mu Chin Hang setelah memulai menggerakkan badannya, dengan sendirinya menjadi lincah? Begitu ditanya, oleh karena tidak ingin menjawab maka ia sengaja berlaku lucu, sambil angkat pundaknya, ia berkata sambil tertawa, Apa? Apakah kau ingin belajar kenal gadis berbatu merah itu marah? Dari mulutnya mengeluarkan seruan, lantas maju menyerbu, tangannya bergerak menyerang arah atas dan bawah, yang dituju sasarannya ialah bagian jalan darah HW AKE Un Chie. Kelakuan Chin Hang kembali seperti orang mabok dengan gerakan sempoyongan ia menia yang ke kanan dan sebentar ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kirinya bergerak dengan gerakannya yang tidak karuan, balas menyerang pergelangan tangan gadis itu. Kelihatannya seperti tidak menurut aturan, namun sebetulnya mengandung gerak tipu yang cepat dan bagus sekali. Dalam waktu sangat singkat sudah hampir mengenakan pergelangan tangan gadis itu, wajah gadis berbaju merah itu lantas berubah, buru-buru menarik kembali serangannya dan menggeser kakinya, melompat ke samping setombak lebih dan berkata sambil menunjuk padanya, Inilah gerak tipu yang dinamakan Beng Teng Cep Klang apakah suhumu itu yang dinamakan Ithusian Seng Tu Lok Tian baru saja menutup mulut, dengan tiba-tiba di tempat gelap terdengar suara orang menyahut, Beng Teng Cep Klang. Hahaha! Suara itu kedengarannya sangat serem, membuat berdiri bulu roma bagi orang yang mendengarkan Chin Hong dan gadis berbaju merah itu sama-sama terkejut, dan menengok ke arah datangnya suara tadi, samar-samar tampak di tempat sebelah kiri sejauh kira-kira 7-8 tombak ada seekor burung kalong yang besar sekali, tetapi sudah lenyap menghilang di tempat lebat. Kalau suara tadi terdengar pula, ternyata sudah berada sekira setengah pal jauhnya. Gadis berbaju merah itu tertegun sejenak setelah tenang kembali pikirannya, dengan perasaan terkejut ia bertanya kepada Chin Hong. Hei siapakah dia hanya seekor kalong menjawab Chin Hong sejenak. Gadis berbaju merah itu melompat kaget memandangnya sejenak dan berkata, bohong, burung kalong bagaimana bisa bicara kalau begitu barangkali itu siluman kalong. Gadis itu kembali terkejut, katanya marah, omong kosong, apakah kau hendak menakut-nakuti aku ketika mengucapkan itu. Gadis itu seolah merasa bahwa dirinya sendiri seorang penakut. Maka lalu berpaling mengawasi berlalunya kalong tadi, dari hidungnya mengeluarkan suara, kemudian bertanya lagi padanfa, Hei, benarkah kau muridnya Hit Husian Seng? Siapakah Hit Husian Seng itu Chin Hong balas menanya dengan perasaan bingung. Gerak tipu seranganmu tadi jelas. Titik dari ilmu silat bengteng cap klanget Husian Seng, apakah kau kira aku tidak tahu? Oh, apa itu bengteng cap Chiang balas menanya Chin Hong yang masih berlagak gila. Perlu apa kau masih berlagak gila berkata gadis itu gemas, gerakanmu tadi adalah gerak tipu jurus pertama yang dinamakan secawan di tangan dari ilmu silat bengteng cap Chiang, Apakah kau kira nonamu tidak mengerti Chin Hong diam-diam merasa cemas, tapi ia masih ingin menjajagi pengetahuan gadis itu, dan yang kedua, apa namanya bengteng cap Chiang adalah ilmu silat terampuh Hit Husian Seng yang pernah menggetar rimba persilatan sebab ia gemar minum arak. Maka nama-nama gerak tipunya diambil dari itu istilah orang pertaruhan minum jurus kedua dinamakan sepasang lengan tangan kosong semua, betul tidak Chin Hong semakin terkejut. Tetapi dengan mendadak ia tidak ingin berbohong lagi maka ia lalu menganggukan kepala untuk membenarkan katanya, benar dan yang ketiga-ketiga dinamakan tiga tumbuh di atas batu. Batu itu kabarnya berada di belakang bukit kuil Tianta Siye, besok aku justru ingin pergi melihat Chin Hong merasa bahwa gadis itu sangat polos dan menyenangkan, maka lantas timbul rasa suka. Sukakah nona ajak aku pergi bersama-sama gadis baju merah baru sadar kalau sudah terlepas somong, mukanya merah seketika, kakinya maju selangkah, katanya anak tolol, kau mau enak saja Chin Hong mundur selangkah, katanya sambil unjuk hormat, jangan marah nona, itu tuh ucapanmu sendiri. Gadis itu mendelikan mata, katanya gemas, sekarang jangan banyak bicara lagi, sebetulnya murid Ithu Sian Seng atau bukan Chin Hong tidak menjawab langsung, sebaliknya balas menanya sambil mengerutkan alisnya, heran, mengapa demikian apal benar terhadap ilmu silap Ithu Sian Seng, gadis itu tampak sangat bangga, katanya dengan muka berseri-seri, apa yang dibuat heran? Ku beritahukan padamu, suhuku Tian San Suat San Popo justeru sedang mencari dia, kau tahu dan ilmunya meringankan tubuh gadis itu, Chin Hong memang sudah tahu kalau gadis itu adalah murid Suat San Popo dari gunung Tian San, tetapi ketika mendengar keterangan gadis itu bahwa gurunya sedang mencari Ithu Sian Seng, dalam hati tercekat, perlu apa suhumu mencari suhuku demikian ia bertanya, mereka memang merupakan musuh lama, masa kau juga tidak tahu dalam hati Chin Hong terkejut, dan hatinya berpikir, suhu memang pernah menceritakan kepandaya ilmu silat Suat San Popo, tetapi belum pernah mengatakan bahwa dengan Suat Popo ada mempunyai permusuhan, dari kelakuan suhu diduga, Seng Suhu itu pasti mempunyai kesulitan yang tak dapat dijelaskan kepadanya, mungkin dengan Suat Popo ada terjalin sesuatu yang tidak biasa, dan sekarang ia sendiri telah membocorkan rahasianya dengan ker gila duaan. Bukankah ini menjadi sangat runyam? Dalam keadaan ketakutan ia telah timbul akal, dengan tiba-dua ia menunjukkan ke belakang diri gadis itu, katanya dengan suara terkejut, Lihat itu siapa yang datang? Gadis itu tidak tahu kalau diakali, ketika ia menengok ke belakang, Chin Hong menggunakan kesempatan itu untuk kabur, dengan menggunakan ilmunya meringan tubuh, dari berbalik ke dalam perahunya. Ketika gadis berbaju merah itu mengetahui bahwa dirinya telah tertipu, Chin Hong sudah berada sejauh 7-8 tombak sedang menghilang ke dalam gerumbulan pohon yang liu. Maka ia lalu berseru memanggilnya, Hei perlu apa kau lari? Berhenti aku tak akan memukulmu, justru ada urusan hendak menanyamu, tengah malam suasana sunyi senyap. Ia menghabiskan guratannya yang terakhir dalam sebuah lukisannya, lalu meletakkan pensilnya dan mundur dua langkah. Ia mengamat-amati lukisannya yang berbentuk seorang gadis jelita. Ia pandang matanya yang jeli bercahaya, dan alisnya yang lentik, serta pipinya yang bersujan lalu mengjelenggelengkan kepaya, seolah-olah terpesona oleh lukisannya sendiri. Kemudian ia angkat lagi pensilnya, di samping gambar itu, ia tulis dengan kata-kata seperti di bawah ini, kenangan dalam intian pertemuan di Telaga Sio pada musim semi, tahun baru saja habis menulis, terdengar suara pintu di belakangan dirinya didorong orang, seorang tua berperawakan tinggi besar dan gagah, melangkah masuk ke dalam kamarnya orang tua itu berusia kira-kira enam puluhan, tubuhnya tinggi besar alisnya tebal, matanya jeli, kepalanya memakai topi yang berbentuk persegi, pakaiannya seperti seorang hartawan yang disebut Wan Gwe, dari sikapnya yang gagah itu tampak wajahnya yang ramah dan pengasih. Tetapi di samping itu juga ada mengandung sedikit jenaka. Chin Hang melihat orang tua itu masuk seker, tiba-tiba, tampak terkejut. Buru-buru memutar diri dan menempatkan dirinya demikian rupa untuk menutupi lukisannya sendiri, setelah itu ia menganggukan kepala pada orang tua itu seraya berkata sambil tertawa suhu, telah malam suhu masih belum tidur orang tua itu dengan gerak lambat, duduk di atas kursi, dengan tangannya mengucek-ucek matanya sendiri, lalu berkata perlahan, sudah tidur, oleh karena aku mengetahui ada orang di tengah malam buta melukis gambar, maka aku sengaja datang untuk melihat-lihat muka Chin Hang menjadi merah. Ia terpaksa tertawa dan berkata suhu tampaknya sangat gembira, hanya lukisan ini tak ada apa-apanya yang patut dilihat, harap suhu beristirahat saja di kamar. Orang tua itu seolah-olah tidak mendengarkan ucapannya. Tangan kanannya mengurut-urut jenggotnya yang tipis, lalu berkata sambil tersenyum, ihm, kenang-kenangan dalam impian, pertemuan di Telaga Si O pada musim semi tahun titik itu terjadi hari apa Chin Hang tahu, sudah tak bisa mengelab dobi metu suhunya lagi, maka ia lalu menyingkir untuk memperlihatkan gambarnya pada suhunya, kemudian berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya dan tertawa getir, pandangan suhu sungguh tajam sekali, seng suhu menundukan kepala sambil tertawa, katanya, pujian semacam itu tidak terlalu cerdik, orang tanggil aku Wan Gwe, sedangkan kau pandang aku sebagai Wan Gu besar, benar-benar ini kurang ajar sekali Chin Hang tak bisa menjawab, terpaksa memandang suhunya dengan senyum getir. Suhunya waktu itu memang dianggap sebagai Wan Gwe hartawan yang terkenal di kota Heng Chiu, tapi sebetulnya adalah seorang tokoh ternama dalam rimba perselatan yang mengasingkan diri, juga yang menjadi suhu sejak 18 tahun lamanya, yang selama itu dianggap sebagai ayahnya sendiri titik selama 18 tahun, tiap kali ia sendiri melakukan perbuatan salah, belum pernah seng suhu itu memarahi dengan perkataan kasar, selalu dengan sikapnya yang ramah tamah dan jenaka, akan tetapi membuat yang merasakan tidak enak sehingga terkadang ia sendiri merasakan sebenarnya suhunya. Dan mau tak mau harus merubah kesalahannya sendiri. Dan kini orang tua yang cerdik, licin tapi patut dihormati itu kembali menggunakan care yang lama orang tua itu tak hentinya mengurut-urut jemgotnya sendiri, berkata pula seperti mengumam sendiri, alisnya lentik, matanya lebar, hidung fa kecil cantik, tapi kurang lues. Benar-benar merupakan seorang anak perempuan yang ada harganya buat kenangan titik. Sejak kapan kau melihat dia Chin Hang bersangsi, tetapi akhirnya ia berkata dengan terus terang, kemarin malam, aku dengan teman-teman Liu, Liu dan So, pergi pesiar di Telaga Siou, Oh, tahukah dia bahwa kalian adalah empat orang cerdik pandai dari daerah Kang Lam? Tidak, dia adalah orang dari utara. Kau menanyakan dirinya juga tidak. Tidak, dia tak dapat melanjutkan pembicaraannya orang tua itu tiba-tiba tertawa geli, sambil menyipitkan matanya berkata padanya, rahasia orang pria untuk mendapatkan teman wanita ialah menebakan muka. Apakah sudah berbuat itu sudah? Suhu, menjawab Chin Hang dengan rasa malu-malu. Acirnya-acirnya mengecewakan, Suhu, setiap perempuan, pasti menyukai yang bagus. Kau pasti belum cukup baik memegang perananmu bermuka tebal semacam itu, diam-diam Chin Hang menghela nafas, katanya sambil tertawa, Suhu, Suhu lihat dia itu gadis bagaimana orang tua itu angkat wajah DNN memandang lukisan setengah badan dari seorang gadis manis. Tiba-tiba menunjukkan sikap terkejut, katanya Oh, dia wanita dari kalangan rimba persilatannya, Suhu, dia itu sangat hebat berkata Chin Hang sambil menggelengkan kepala dan teetawa, mati orang tua itu terbuka lebar, katanya dengan sungguh-sungguh. Apa, apakah sudah mengadu kekuatan dengannya hati Chin Hang berdebaran, katanya sambil menundukan kepala, adalah dia yang mendesak buat turun tangan, dia bilang bahwa kepandainya menghajar adalah lelaki berandalan lebih pandai dari orang lain. Titik orang tua itu mendengar ucapan itu lantas tertawa, katanya, kalau begitu, akhirnya siapa yang menang Chin Hang lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi, ia hanya tidak menceritakan halnya ada orang yang mencuri dengar ucapan mereka, dan memperdengarkan. suara tertawa yang menyeramkan itu disebabkan karena ia masih belum mempunyai pengalaman di dunia Kang Ngong orang tua itu ketika mendengar keterangan bahwa Tian San Suat Popo mencari dirinya tampak terkejut dan hampir lompat dari tempatnya, katanya dengan suara aneh, Wah akhirnya ia datang juga Chin Hang menyaksikan sikap Su Hun Fa terkejut demikian rupa, dalam hati menyesal bahwa dirinya telah mendatangkan bencana, tetapi samping itu ia juga merasa cemas karena ia tidak tahu benar kepandain orang tua itu, juga tahu berapa tinggi kedudukannya dalam rimba perselatan pada dewasa ini. Ini juga berarti, sekalipun dengan Tian San Suat Popo mempunyai permusuhan besar, juga tak perlu merasa tegang demikian rupa, jelaslah sudah ini bukan disebabkan karena takut kepandain Suat Popo, melainkan ada faktor apakah itu orang tua itu agaknya juga merasa bahwa sikap Nefa sendiri yang kelewatan, maka dengan cepat sikapnya berubah seperti biasa, ia mondar-mandir di dalam kamar, di wajahnya tersungging senyuman misteri, katanya, anak tidak perlu kaget satu-satunya sebab pialah pada 25 tahun berselang, kita sudah pernah hidup bersama-sama 10 tahun lamanya, kemudian, aku menghendaki dia ke dapur, dia tidak mau, ia minta aku jangan minum arak, aku tidak mau. Demikianlah kita terpaksa berpisahan, oh jadi Suhu dengan Tian San Suat Popo itu dahulu adalah suami istri, ya, kalau diingat, menang itu suatu hal yang sangat menyedihkan, oleh karena itu, maka selamatu Suhumu belum pernah menyebutkan. A.I., ia kata bahwa Suhu berdua adalah sepasang musuh lama, waktu itu aku kira yang dikatakan musuh itu benar-benar musuh buyutan, sehingga aku ketakutakan setengah mati dan buru-buru kabur menyesal sekali, hal itu membuatka sampai ketakutan dan kehilangan kesempatan untuk belajar kenal lebih baik dengannya. Hanya Suhumu percaya, mereka guru dan muridnya selambat-lambatnya besok pagi hari pasti akan datang mencari kemari apakah Suhu suka menemui dia mengapa tidak sudah 25 tahun lama kita tidak bertemu muka. 25 tahun itu bukanlah suatu waktu yang pendek sehabis mengucapkan demikian, dengan tiba-tiba di luar kamar, di dalam pekarangan terdengar seorang wanita yang menyambung, bagiku, waktu 25 tahun itu hanya seperti segumpal awan yang terbang, seolah-olah suatu hal yang terjadi dalam waktu sekejap mati orang tua itu memperdengarkan suara tawanya yang aneh, kemudian memutar tubuh dan berkata kepada wanita yang berada di luar kamarnya, suat popo, kau benar-benar datang hektometer demikian dari luar terdengar suara orang menyahut, sesaat kemudian tampak sesosok bayangan orang sudah berada di pintu kamar, seorang perempuan tua bersama seorang gadis berpakaian merah, berjalan masuk ke dalam kamar. Perempuan tua itu usianya kira-kira 60 tahun, namun gerakannya masih gagah, matanya jeli, mengenakan pakaian warna putih, dari out mukanya, bisa diduga bahwa di masa muda pasti merupakan seorang wanita cantik. Usia gadis berbaju merah itu kira-kira 17 tahun, potongan tubuhnya tampak sangat ramping, karena ia mengenakan pakaian yang sopan ketat. Alisnya lentik, matanya lebar, mulutnya kecil, persis seperti lukisan yang dilukis oleh Chin Hong. Chin Hong melihat perempuan tua itu merasa sangat girang, buru-buru maju menghampiri dan memberi hormat. Katanya, Tecu Chin Hong menghadap Suboswat Popo sedikit pun tidak mau menerima kehormatan itu. Sepasang matanya yang tajam memancarkan sinar berkilauan, dengan sikap dingin memandangnya sejenak lalu berpaling dan berkata kepada gadis berbaju merah di sisinya, Inciye, apakah bocah ini kemarin malam yang mengganggu kau di telaga si O biji matanya yang hitam? Gadis berbaju merah itu berputaran memandang Chin Hong sejenak lantas angkat muka mengawasi atap atas, katanya ya suhu itulah orangnya sehabis berkata demikian, matanya mengeling ke arah Chin Hong, Justeru pada saat itulah ia melihat bahwa di belakang diri pemuda itu tampak kelukisan dirinya sendiri, yang berbentuk setengah badan. Maka dengan rasa terkejut dan girang, ia berseru sambil menunjuk kelukisan itu, Oh 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 suhu, kau lihat ia juga sudah melukis diriku. Lukisannya itu mirip sekali dengan sikap dingin. Suat Popo memandang lukisan itu sejenak tiba-tiba maju menghampiri Chin Hong, bentaknya dengan dengis, bocah, siapa suruh kau melukis muridku. Chin Hong tak menduga bahwa nenek yang usianya sudah lanjut itu masih demikian keras adatnya, maka sesaat itu ia menjadi gelisah, dengan maksud hendak. Minta bantuan suhunya, tujukan pandangan matanya kepada seng suhu orang tua itu hanya tersenyum sambil mengurut-urut jenggotnya, tiada sepatah kata pun keluar dari emulutnya, hanya sepaseng matanya memandang pada suat Popo, lama baru membuka mulut sambil tertawa, Siang In, jangan kau limpahkan kemarahanmu ke diri anak muridku. Ucapan Siang In itu seolah-olah mempunyai penguruh yang besar sekali, suat Popo yang dipanggil demikian, sifatnya yang tadi galak telah lenyap seketika. Semangatnya seolah-olah sudah runtuh seperti seorang yang sudah kehilangan tenaga, ia mundur dan duduk di atas kursi. Dengan sikap sedih dan mendongkol, ia bertanya, setan pemabokan, apakah sudah tidak minum arak lagi? Orang tua itu juga duduk di atas kursinya, ia menghela nafas dan berkata, sudah lama aku tidak minum lagi, kau tidak dengar bahwa In, Siang Seng sudah 20 tahunan lebih sudah menghilang dari rimba persilatan. Mengapa tidak minum? Apakah kau sudah tak ada uang bertanya suat Popo Sambiei tertawa dingin? Bukan oleh karena minum arak aku telah kehilangan istri, bagaimana aku boleh minum lagi? Berkata orang tua itu sambil bergeleng kepala dan menghela nafas. Chin Hang yang mendengar ucapan itu dalam hatinya merasa geli. Pikirnya, Suhu benar-benar pandai membohong, seingatku sejak aku mengerti urusan sehingga sekarang, kulihat Suhu setiap kali makan, selalu ditemani sepoci arak. Ia selalu ingin menanya, tetapi Popo sudah berkata lagi sambil tertawa dingin, benarkahkah sudah membuang kebiasaanmu itu? Orang tua itu tersenyum, ia berkata dengan suara pelahan, seolah-olah takut didengar orang lain, untuk membuang kebiasaan seluruhnya, sesungguhnya bukan soal yang mudah, hanya tidak seperti dahulu yang demikian tak mengenal batas, terkadang hanya kalau harus menemani tamu atau kawan, suka minum sedikit saja, suat Popo mendadak bangkit dari tempat duduknya, sambil mengacungkan tinjunya ia berseru, kalau begitu, membohong orang tua itu buru-buru bangkit, dengan kedua tangannya digoyang-goyangkan, berkata sambil tertawa, siangin kita semua sudah menjadi tua. Baru bertemu muka sudah ribut mulut, bagaimana persoalannya ini? Suat Popo dengan perasaan mendongkol duduk kembali, ia menundukkan kepala tidak berkata apa-apa. Dua orang tua itu duduk diam saling berhadapan, Ithusian Seng tiba-tiba menghela nafas, ia bangkit dan berjalan mondar-mandir, mulutnya mengeluarkan pertanyaan perlahan, kali ini turun dari gunung Tian San, apakah keperluan dengan kuswat Popo dengan termanggu-manggu matanya ditujukan ke tanah, lama sekali ia baru menjawab dengan nada suara dingin, apakah kau tidak pernah dengar, di waktu belakang ini dalam rimba persilatan terdengar desas-desus yang tidak enak maksudmu, apakah ada orang rimba persilatan yang menertawakan kita berdua bertanya, Ithusian Seng heran. Betul, maksudku baru datang kemari, justru hendak menanya kepadamu. Apakah kita masih perlu meneruskan sikap yang dam saja seperti dulu Ithusian Seng berulang-ulang berbicara, heh? Sambil mengurut-urut jenggotnya, ia melirik kepada muridnya sendiri dan gadis berbaju merah, lantas berjalan lagi beberapa putaran, akhirnya ia berkata dengan suara keras, baik apabila kau tidak menolak mari Ita rujuk kembali. Chin Hang sangat girang, ia melihat kepada gadis berbaju merah, dalam hatinya merasa bersyukur, bahwa dua orang tua ini bisa rujuk kembali. Dengan demikian ia bisa mendapat kesempatan untuk bergaul lebih dekat dengan gadis baju merah itu. Dengan demikian pula ia tidak perlu iri dengan kawannya, yang masing-masing sudah mempunyai sahabat perempuan semua, hanya dia sendiri yang masih belum mendapat sahabat perempuan yang cocok. Di luar dugaannya, suat popo dengan tiba-tiba menepok meja, dan membentak dengan suara keras, setan pemabokan kau kemana dengarnya Chin Hang dengan perasaan heran mengawasi suhunya, tampak orang tua itu masih mengerut-turut jenggotnya sambil mengerutkan alisnya. Suat popo tampaknya sudah marah benar-benar, wajahnya sudah pucat, katanya sambil mengeretak gigi, bagus sekali kau sedikit urusan pun tidak mau mengurus dan sekarang ternyata sudah menjadi seorang manusia yang mempunyai kedudukan baik. Ito Sian Seng tampak sangat gelalisah agaknya masih belum bisa memikirkan apa sebenarnya yang membuat marah istrinya itu, ia berkata sambil menghela nafas. Panjang, Sian In, sebetulnya urusan spa jelaskanlah duduk perkaranya yang kemaksudkan ialah penjara rimba persilatan. Orang tua itu begitu mendengar ucapan penjara rimba persilatan, sesaat sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam. Ia menghentikan gerak kakinya, dan berkata dengan suara berat, apakah tamu suat popo tertawa dingin, katanya dengan tenang, sejak pangcu golongan pengemi siekuan masuk penjara seluruh rimba persilatan telah menaruh perhatiannya kepada diri kita berdua, tetapi sekarang tidak lagi, mereka mulai mengejek, dan menertawakan kita bernyali kecil seperti tikus, tidak menghiraukan kesetia kawanan hanya mencari hidup untuk menyenangkan diri. Yaitu Sian Seng mendengarkan ucapan itu memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian mendongakan kepala dan berpikir lama, barulah bertanya dengan suara pelahan, apa hanya tinggal kita berdua saja masih ada itu tetamu tidak diundang dari dunia luar. Tetapi apa yang mengherankan ialah dalam rimba persilatan agaknya semua sudah melupakan dia Yaitu Sian Seng menundukan kepala untuk berpikir, dengan tiba-tiba angkat pundak, matanya menatap suat popo, dan tanyanya sambil tertawa, kalau begitu, kau pikir bagaimana golongan Tian San meskipun bukan salah satu partai besar yang ada nama, tetapi sejak Chong Su kita yang mendirikan Tian San Pei, hingga aku sekarang, belum pernah sembunyikan muka di depan mati orang banyak. It Hu Sian Seng menganggukan kepala dan tertawa kemudian berkata, bagus sekali. Kita berdua meskipan orangnya sudah tua, akan tetapi sifat kerasnya masih ada, apa salahnya bersama-sama pergi ke penjara untuk duduk di dalamnya, apabila dengan care itu bisa mengubah sifat kita yang berangasan, juga merupakan suatu hal yang baik sekali Chin Hang yang mendengar sejak tadi, masih belum tahu apa sebetulnya yang dikatakan penjara rimba persilatan. Ia semakin dengar semakin heran, waktu itu karena tidak dapat mengendalikan perasaan herannya, maka lantas menyela dan bertanya, Su Hu, apakah yang dinamakan penjara rimba persilatan itu gadis berbaju merah itu? Ketika mendengar pertanyaan itu tertawa geli, dengan tangannya sendiri menutup mulutnya, agaknya mengejek daya yang kurang pengetahuan. Suat Popo juga menunjukkan sikap heran, memandangnya sejenak lalu alihkan pandangan matanya kepada It Hu Sian Seng, selain ilmu silat, apakah kau mengajari juga bagaimana caranya untuk menggoda anak darah It Hu Sian Seng? menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa ya, meskipun ia sudah mempelajari seluruh kepandaya ilmu silatku, tetapi terpisah dengan rimba persilatan jauh sekali, sedangkan asal usul dirinya sendiri aku juga belum memberitahukan padanya. Chin Hang mendengar suhunya dengan tiba-tiba mengatakan asal usul dirinya, hatinya terkejut untuk sesaat darahnya seperti bergolak perasaannya mulai merasa tegang. Iya, pertanyaan itu terbenam dalam hatinya sudah sepuluh tahun lebih lamanya ia sendiri pernah bukan satu kali saja menanyakan kepada suhunya, tetapi jawaban setiap kali yang diadapatkan ialah, kutemukan di tepi sungai Chiang Tengkeng, biarpun ia sendiri mempunyai kesan bahwa jawaban suhunya itu membohong, tetapi ia tidak dapat menemukan bukti untuk membatah jika lawada, hanya sebuah rantai emas dan sebuah anak kunci emas yang berada di lehernya sejak masih bayi, sedangkan kunci emas itu hanya di batangnya terdapat ukiran dengan huruf liong, kecuali itu tidak terdapat tanda tulisan apa-apa lagi, dengan care bagaimana hanya dengan sebuah anak kunci sekecil itu untuk mencari asal usul dirinya sendiri. Sekarang suhunja atas kemauannya sendiri telah menyebutkan urusan yang menyangkut asal usul dirinya, dari ucapan itu tadi, sudah merupakan suatu bukti bahwa dirinya bukanlah ditemukan di tepi sungai. Kalau begitu, apa sebab dengan tiba-tiba suhunya dengan tiba-tiba menyebut soal itu? Apakah ini suatu tanda malam itu yang akan mendapat keterangan mengenai asal usul dirinya? Selama otaknya diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan demikian, Swap Popo tiba-tiba memandang ke arahnya, kemudian berkata kepada Yithu Sian Seng, Heto meter apa yang menarik asal usul bocah ini sikapnya yang menghina itu tampak tegas di wajah dan ucapannya, seolah-olah di dalam dunia ini kecuali dia sendiri tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat lagi. Chin Hang sesaat itu mendapat kesan bahwa nenek dari Tian San itu, sifatnya bukan saja keras berangasan, tetapi juga mau menang sendiri. Sifatnya yang tidak mengenai aturan itu agaknya lebih-lebih daripada muridnya, maka sesaat itu ia lantas naik pitam, namun tidak berani berlaku kasar, hanya dari mulutnya yang tercetus ucapan seolah. Orlah membantah pendapat, kalau memang sudah tak ada apa-apanya yang menarik, kau tidak usah tanya lagi, Swap Popo sungguh tak menduga bahwa bocah itu berani membantah di Rinfa, dalam keadaan marah, lantas saja ingin menghantam, sedang matanya mendelik kepada Yithu Sian Seng, mulutnya membentak dengan suara bengis, bagus sekali kau setan pemabokan ini dengan care bagaimana mendidik muridmu. Yithu Sian Seng sedikit pun tidak marah, ia hanya tertawa saja kepadanya, kemudian sambil menjurah ia berkata, aku hanya mendidik ia supaya memiliki jiwa kesatia, kecuali itu, aku selalu membiarkan ia bebas berbuat apa saja, asal jangan berbuat jahat. Kenapa, apakah kau hendak berkelahi dengan muridku? Swap Popo menggeram hebat, dengan tangan mendorong muridnya, mulutnya berteriak Injie, lekas-lekas kau hajar padanya Injie menerima baik, ia berteriak ke mulut pintu, dan menggapai kepada Chin Hang Seraya berkata, hei kau keluar, mari kita berkelahi, di luar Chin Hang melihat urusan menjadi runyam dalam hati sangat gelisah, untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana harus berbuat, terpaksa berdiri melongo saja. Ithus Yan Seng mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, ada perempuan menang berkelahi, bukankah itu suatu urusan yang mengembirakan? Lekaslah keluar Chin Hang merasa, perkelahian itu bagaimanapun juga tidak boleh dilangsungkan, maka ia lantas berkata di hadapan Swap Popo, katanya, maafkan subuh aku, aku bukanlah sengaja. Swap Popo mana mau mengerti, tidak menunggu sampai habis ucapannya, ia sudah membentak sambil mengibaskan tangannya, pergi. Siapa subuhmu Chin Hang berulang-ulang menjura angguk-anggukan kepala sampai di tanah. Namun Swap Popo masih tetap marah-marah dan menyuruhnya pergi. Chin Hang terus berkutat tidak menghiraukan tindakan Swap Popo. Tetapi nenek itu tetap tak mau menerimanya, ia tetap mengusir Chin Hang. Chin Hang menjadi marah, ia lompat bangun dan melesat keluar dari kamar. Di luar kamar, cahaya rembulan terang-benderang, cuaca juga terang bintang-bintang di langit turut menerangi bumi. Chin Hang tiba di dalam pelataran, tampak Injie sudah berdiri di sana, sambil memiringkan kepalanya. Ia mengawasi dirinya seperti tertawa. Tetapi bukan tertawa, sikapnya seolah-olah tak mau tahu segala urusan yang terjadi. Chin Hang sebetulnya tiada maksud mau bertempur dengannya, maka saat itu ia diam saja dan hanya memberi hormat kepadanya, lantas berdiri tenang, menantikan kejadian selanjutnya. Injie agaknya juga tak ada maksud untuk berkelahi dengannya, melihat sepasang metu Chin Hang mengawasi dirinya tanpa berkedip wajahnya lantas menjadi merah. Sambil miringkan kepalanya ia berkata, mulailah, mengapa masih dam saja Chin Hang tampak wajah gadis itu menjadi merah, hatinya merasa girang, buru-buru menjura dan berkata sambil tersenyum aku datang hendak menerima tantangan. Bagaimana boleh memulai lebih dahulu? Injie tercengang, sepasang biji matanya berputaran sebentar, tiba-tiba tertawa dan berkata, hitung-hitung saja aku yang memberikan hak kepadamu untuk turun tangan lebih dulu. Nah, mulailah Chin Hang menoleh ke arah kamarnya sendiri, tidak tampak suhunya dan suhu gadis itu mengikuti, keberaniannya lantas menjadi besar. Katanya sambil tersenyum, baik aku hanya mintakah supaya memberitahukan namamu lebih dahulu dengan sikap sombong dan bangga sekali gadis itu menyebutkan namanya, Tian San Suat Li Ang Yo In In, Chin Hang mengangguk-angguk kepala, katanya dengan memuji Suat Li Ang Yo In In Suat Li Ang Yo In In alangkah edahnya namamu ini, mendengar namanya dipuji oleh Chin Hang. Injie merasa sangat gembira, sehingga melupakan bahwa kedatangannya itu hendak mengadakan pertempuran. Sambil mengejek ia bertanya, ku dengar kau bernama Chin Hang. Apakah itu betul ya? Harap nona yo sering-sering memberi pelajaran. Aku juga dengar kabar, bahwa kau juga merupakan salah seorang dari empat orang cerdik pandai di daerah Kang Lem, yang namanya sangat kesohor. Chin Hang membungkukan badannya, dan dengan sikap merendah, menjawab, bagaimana nona yo tahu soal ini saja masih perlu menanya, bagaimana kau masih mengaku seorang cerdik pandai kemarin di tepi telaga, aku sudah kesalahan terhadapmu. Harap nona yo jangan dibuat kecil hati. Injie kembali mengejek, sambil tertawa lalu berkata, marah-marah terhadap lelaki binal, itulah suatu perbuatan bodoh sepasang matanya menatap Chin Hang dan bertanya, Ihai, apakah kau sering-sering berbuat demikian selembar wajah Chin Hang menjadi merah? Ia menjawab sambil menggelengkan kepala, tidak dalam seumur hidupku, itulah baru pertama kali aku berhadapan dengan wanita dan berlaku demikian berani. Aku benar-benar telah dipaksa oleh mereka, Injie seolah-olah tak percaya, katanya, apa sebabnya mereka harus memaksa kau? Benar-benar aneh itu memang benar, mereka menertawakan aku bodoh. Mereka mengatakan bahwa aku tidak mempunyai seorang pun sahabat perempuan dengan tiba-tiba muka Injie kembali menjadi merah, di samping itu ia juga merasa bahwa tidak seharusnya ia menjadi marah, maka buru-buru berkata, Ihm, dengan kelakuanmu seperti itu, siapapun tidak suka menjadi sahabatmu Chin Hang merasa sangat malu, katanya sambil tertawa getir ya, bersama-sama dengan mereka tiga orang cerdik pandai itu, Aku sering-sering melakukan perbuatan yang aku sendiri tidak mengerti, Injie tertawa geli dan Chin Hang waktu itu tidak tahu, dari mana datangnya keberanian tiba-tiba maju selangkah dan berkata, Aku benar-benar mengharapka supaya kasuka menjadi sahabatku, jikalau kasu di besok aku boleh bawa kau untuk kubanggakan di hadapan mereka. Injie pura-pura tidak mendengar, Ia alihkan pembicaraannya ke lain soal ooo kau pandai melukis, betul tidak ditanya demikian, Chin Hang terpaksa menjawab, Bisa sedikit oh ya, tadi suhumu kata ada penjara rimba persilatan. Apakah sebetulnya itu Injie segera mendapatkan bahan pembicaraan, dengan sangat kelembira ia lompat-lompat, dan kemudian berkata, Baik aku sekarang beritahukan urusan yang mengenai penjara rimba persilatan itu. Mari kita mencari tempat duduk lebih dahulu. Chin Hang lalu mengantarnya ke sebuah kuyel di dalam taman bunga, ia kembali lari ke dapur untuk mengambil teh, ia letakkan di depan gadis itu, kemudian duduk di hadapannya. Cuaca malam itu terang, angin bertiup sepoi-sepoi, Tian San Suat Lie Ang, Yo Inen dengan sikapnya seperti orang Keng Oulung, menceritakan situasi rimba persilatan pada dewasa itu. Pertama, aku hendak menyebut beberapa nama terkemuka dari golongan hitam dan putih, yang pada suatu masa namanya sangat menonjol. Aku menggunakan istilah suatu masa, mungkin merasa agak kabur, tetapi aku juga tidak bisa menggunakan istilah yang tepat, sebab tokoh-tokoh itu ketika mendapat nama, ada yang lebih dulu dan ada yang kebelakangan waktu nama mereka suram, juga mengalami proses demikian hingga aku tidak bisa menyebutnya waktunya yang tepat. Pada sepuluh tahun berselang di dalam rimba persilatan tersiar luas nyanyian seperti ini, satu pedang yaitu tamu tidak diundang, sepasang iblis bertahta di selatan dan di utara, tiga gebsi nenek Chuliesianto, empat mancur, menjegoi timur dan barat, lima pahlawan berdiam di dalam rimba, enam berbisa di mana-mana, tujuh pendekar merantau dunia, delapan setan mengalahkan dunia Kang Ou, apa yang disebut satu pedang ialah tamu tidak diundang dari dunia luar, yang tadi disebut oleh suhu orang ini kabarnya, kepandaya ilmu silatnya merupakan orang nomor satu di dalam dunia rimba persilatan, tetapi tiada orang tahu siapa nama aslinya, orang hanya tahu ia setiap kali muncul selalu mengenakan kerudung muka kain putih, pakaiannya juga baju panjang berwarna putih, kelakuannya sangat misteri namun perbuatannya selalu benar, setiap kali membunuh seorang jahat, selalu meninggalkan tulisan huruf Eng adalah tanda lambangnya delapan jurus pedang huruf Eng yang namanya menggemparkan rimba persilatan dan hanya sejak penguasa rumah penjara rimba persilatan muncul gelarnya sebagai orang kuat nomor satu sudah mulai goyah, bahkan ada orang yang meramalkan, apabila ia bertanding dengan penguasa penjara rimba persilatan barang kali tak sanggup sampai 30 jurus, tentang ini biarlah tidak usah kita pedulikan. Sekarang mari ku kenalkan dulu kepada Chuiye Sian Fo yang dikatakan sebagai Romain Orang Tiga Gaib Chuiye, yang dimaksudkan adalah Suhumu. Ithu Sian Seng, Sian ialah Pangcu dari golongan pengemis, dan Fo adalah Suhuku sendiri Tnian San Suat Popo. Tiga orang gaib ini kepandaya ilmu silatnya terhitung Suhuku yang paling tinggi ini benar, aku tidak membobongi kau sementara mengenai orang-orang yang disebut sebagai lima pahlawan yang katanya berdiam di dalam rimba dan tujuh pendekar yang merantau dunia, mereka terdiri dari orang-orang para ketua dari dua belas partai, ada juga pendekar perantauan. Mereka itu semua dari golongan kebenaran. Seang sudah ditawan oleh penguasa rumah penjaranya, rimba persilatan di dalam rumah penjaranya, sudah tak ada harapan keluar dari penjara itu untuk selama-lamanya, maka nama mereka baiklah jangan disebut dulu, kalau kau masih ingin tahu, di kemudian hari aku nanti akan memberitahukan kepadamu juga.